Hari ini rencananya adik kandung almarhumah Julia Perez Della Wulan Astrayani atau lebih dikenal dengan nama Della Perez akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda, Jawa Timur terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang melibatkan artis cantik Vanessa Angel. Della sendiri sudah berada di Surabaya, Jawa Timur sejak hari Selasa kemarin. Lantas benarkah pemanggilan ini membuat Della stres dan panik hingga tak mau makan? ada surat panggilan 8 orang untuk tanggal 7 Februari Saudara SR, GM, CSA, EVL, RB, MS, EP alias HKK, DWS alias BP. Sepanjang Della mengatakan ke saya bahwa saya tidak terlibat, ya tidak ada masalah kita hadir. Kita datang bukan karena kita merasa kita terlibat, tapi karena penyidik merasa memerlukan keterangan dari kita. Ya kalau namanya worry, jangan ketakutan ya. Jadi nervous itu kan tidak bisa kita jabarkan sebagai satu ketakutan. Orang yang belum pernah dipanggil pihak kepolisian pasti nervous. Kalau misalnya kemudian si Delanya nangis ya, mungkin ini juga ungkapan perasaan kesalnya. Kok ada aku di situ, padahal gue gak ngerti apa-apa. Dia udah gak selera makan lah. Udah gak selera makan, pengen cepet-cepet pagi, katanya masih sore aja katanya. Berita pemanggilan adik bungsu almarhumah Julia Perez terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya itu tentu saja membuat sang bunda Sri Wulansi juga Nia Perez, kakak Della, terpukul. Pemanggilan Della ke Polda Jatim kabarnya membuat malu sekaligus mencoreng nama besar almarhumah Julia Perez. Terseretnya nama Della dalam pusaran bisnis maksiat itu juga menjadi noda dari perjuangan Della dan Nia Perez untuk merintis karir di industri hiburan tanah air. Lantas, benarkah sebagai sahabat Ruben Onsu marah dan kecewa dengan ulah yang dibuat Della? Udah pasti pertama kaget, sedih, shock banget gitu. Ya, cobaan banget ya buat keluarga yang pasti gitu. Mamanya kasihan loh, mamanya itu sampai shock banget gitu, sampai nangis terus gitu. Waktu komunikasi udah nangis-nangisan yang pasti. Dan dia bilang dia nggak ngelakuin dan saya percaya. Namun saya tahu ke anaknya kalau anaknya masih tinggal di rumah sama saya, jadi saya tahu emang hari-harinya gitu. Nah, itu yang sedih jadi clean. Kita lagi mau cari uang gitu loh, kita lagi mau cari uang, lagi mau bangkit gitu kan. Eh, ada kejadian kayak gini tuh kayaknya tuh. Iya. Ya Allah. Sampai gue giniin cedela tuh, sampai aduh 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 aduh, lu nggak ngerasain gue keluarin duitnya tuh. Udah gemes banget.